Pemirsa untuk mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di Jalan Lintas Timur, Jumatan Ordo Rizatu. Pemerintah Kota Jambi menggelar gotong royong untuk membersihkan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Sekda Kota Jambi yang hadir dalam kegiatan ini meminta warga untuk tidak lagi membuang sampah sebarangan dan membuang sampah tepat pada waktunya. Gotong royong yang dikelar oleh pemerintah Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Sekda Kota Jambi Ridwan, Jumat 2 Podam Juli 2024. Gotong royong dilakukan untuk membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang Jalan Lintas Timur, Jumatan Ordo Rizatu, di mana di sepanjang Jalan Ide sampah terlihat berserakan. Sekda Kota Jambi Ridwan mengatakan, dengan dilakukannya gotong royong saat Ide, juga sebagai penanda pencarakan gotong royong setiap hari Jumat di tiap-tiap kejabatan. Pada kesempatan ini, Sekda juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sebarangan dan tepat waktu. Kegiatan kita melaksanakan kegiatan gotong royong sudah dijadwalkan oleh jenis lingkungan. Dan hari ini pencanangan, lama kita tidak melaksanakan kegiatan gotong royong bersama TNI, Polri, kompindah, termasuk jajaran, pemerintah kota. Dan ini sudah dijadwalkan di jenis lingkungan untuk setiap kecamatan. Dan untuk pengelolaan sampah ini, penanganan sampah ini tidak semacam akan tanggung jawab, dengan setiap kegiatan personil yang sangat terbatas. Maka semua komponen, komoditas yang ikut duli untuk penanganan sampah. Dan kita juga minta kepada masyarakat, kita dikatakan sadar harus supaya jangan membuang sampah di sembarangan. Apalagi pada saat sekarang ini sudah masuk, nanti musim kering, membuang sampah di sembarangan tempat. Sudah dijadwalkan tadi jam 6, malam saat ini jam 5. Tidak, tolong bawa di Bantulat. Kita juga ada semua jenis lingkungan itu. Dan penanganan sampah ini akan kita lihat diberapa tempat. Kita, armada, borsomi, untuk semua tempunan bergerak untuk penanganan sampah ini supaya terbein bersih. Nah, itu tadi saya kira-kira kita akan. Jadi kita jadwalkan setiap juman, kan? Maka disek. Itu, keinginan tempat orang yang sama juga kita berindahkan dengan murah, untuk turun ke lapangan, untuk kasih, wilayah yang berada di masing-masing. TPS-TPS yang ada di tempat terikat. Dan, kadis-kadis hal juga bisa berjajaran. Dia siap dengan armada. Mungkin, saya memang ada sangat penanganan sampah ini. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.